Oke, selamat siang. Ini orderan, eh bukan orderan ya, ini kita mau mereview led. Ini adalah led-led tipe H11, H8, H16, H9. Jadi led-led-led ini adalah rekomendasi untuk Anda yang mau beli tipe H11, H16, H8, H9. Bohlam ini adalah bohlam H11. Kita kasih tunjuk. Ya, ini yang kita jual, yang kita rekomendasi. Bohlam ini melupakan bohlam jagoan dari Juragan Lampu, Jung Kiwenas. Kalau Anda beli produk ini akan mendapatkan dus seperti ini, Jung Kiwenas, Juragan Lampu. Anda bisa order barang ini di WhatsApp saya di 0898-269-3838. Oke, kita sedikit preview saja ya produk ini. Apa sih keuntungannya, apa sih kelemahannya, apa sih kelebihannya ya. Nah, jadi penempatannya ini mestinya begini. Jadi dari sisi terangnya ke sisi harga ya. Kalau dari sisi harga, hukur rata lah hampir-hampir sama, mirip-mirip. Tapi kita berbicara what customer pasti mencari, Anda pasti mencari bohlam yang terang. Benar nggak? Nah, kalau Anda mau membeli bohlam yang terang, paling terang, Anda bisa pilih ini. Ini adalah bohlam 55W paling terang. Ya, JL55. 55W real dan dia paling terang untuk saat ini. Menggunakan teknologi terbaru yaitu double heat copper pipe. Ya, Anda bisa melihat review saya khusus mengenai bohlam ini di video-video saya sebelumnya. Apa sih keuntungan Anda beli ini dibandingkan merek lain atau tipe-tipe lain. Ya, ini JL55 tidak ngedrop. Ya, dia driverless. Tidak storing, pemasangan tinggal PNP, dia adjustable, bayangan gelap, kecil. Ya, speknya ini sangat tinggi, beda dengan produk-produk dual heat pipe lainnya. Ini teknologi yang paling maju dan yang penting tidak ngedrop, paling terang saat ini. Nah, yang kedua di bawahnya ada tipe ini. Ini bohlam sebenarnya speknya 50W, tetapi terbaca di wattmeter saya sekitar 47-48W. Jadi, ini 55W, ini di bawahnya 50W. Ya, jadi ini dengan ini adalah hampir setara terangnya. Tetapi, ini teknologinya double heat pipe, ini teknologinya double copper PCB. Jadi, ini double copper PCB, double heat pipe, ini hanya double copper PCB. Ya, ini hanya double copper PCB. Ini 50W, ini 55W. Jadi, ini merupakan jagoan saya yang paling terang. Anda bisa order, ya, antara ini dan ini. Ini adalah sama-sama bohlam di atas 50W. Oh, sorry, bukan di atas 50W. Sekitar 50W. Apa sih perbedaan dari dua buah bohlam ini? Ini, satu saya sebutkan, ini teknologinya double heat copper pipe dan double copper PCB. Ini hanya double copper PCB. Bohlam ini stabil, bohlam ini stabil. Tetapi, bohlam ini bergantung dengan suhu lingkungan. Jika suhu ruangan mesin Anda panas, dia akan menurunkan wattnya. Sedangkan ini akan stabil terus-terusan. Dia akan terbaca di wattmeter saya 48, dari nyala sampai akhir dia akan 48 watt terus-terusan. Nah, sedangkan ini, dia bervariabel. Wattnya bervariabel antara 55 sampai 42 watt. Jadi, kalau suhu ruangan mesin Anda panas, akan turun sampai 42 wattnya. Suhu ruangan mesin Anda dingin, dia akan kembali naik menjadi 55. Jadi, variable wattnya. Bohlam ini tidak ngedrop. Beda pengertian ngedrop. Kalau ngedrop, sudah turun, dia tidak mau naik. Tetapi, bohlam ini variabel. Wattnya naik turun bergantung dengan suhu lingkungan. Tetapi, jika bohlam ini dinyalakan di atas meja, bohlam ini tidak akan turun wattnya. Karena suhu lingkungan di sini dingin, 30 derajat. Sedangkan di ruangan mesin kan bisa mencapai 70-80 derajat. Apalagi Anda macet. Macet, mobil tidak bergerak. Suhu ruangan mesin pasti meningkat. Kalau mobil bergerak, suhu ruangan mesin akan turun. Kenapa? Karena panasnya kan kebawah oleh angin. Seperti itu. Jadi, kalau pada saat macet, kemungkinan ini akan turun menjadi 42 wattnya. Sedangkan ini tetap di 48, stabil. Kalau Anda mencari bohlam yang benar-benar stabil tanpa ada penurunan watt, Anda bisa order ini. Tetapi, kalau Anda mau mencari bohlam yang lebih terang, ya Anda bisa beli ini. Karena ini 55 watt. Tetapi, dia bisa menurunkan wattnya serendah-rendahnya adalah 42 watt. Kalau ini 48 dari awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi, bohlam ini paling terang. Ini kedua terang. Nah, selanjutnya kita mempunyai bohlam ini. Bohlam ini adalah bohlam tiga warna. Bohlam tiga warna ini saya sangat rekomendasi buat fog lamp. Kurang rekomendasi buat headlamp. Tipenya H11, H16, H8, H9. Kita punya semua. Kita keluarkan di sini hanya sebagian saja supaya kita gampang untuk menjelaskannya. Karena kalau kita keluarin semua, banyak banget bro, bohlamnya bro. Pusing Anda. Saya aja pusing. Jadi, ini rekomendasi buat fog lamp. Fog lamp ini bisa menghasilkan tiga warna. Tiga warna itu. Bohlam ini 6.000 Kelvin. Bohlam ini 5.500 Kelvin. Bohlam ini bisa 4.300 Kelvin. Bisa 3.000 Kelvin, bisa 6.000 Kelvin. Bisa berubah warna. Bisa tiga warna. Jadi, Anda bisa pakai warna putihnya. Anda bisa pakai warna putih kuningnya. Anda bisa pakai warna kuningnya. Jadi, bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca. Dan saya rekomendasi buat fog lamp. Kalau buat headlamp, Anda lebih baik beli tipe ini, 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 atau ini. Tapi kalau ini, saya lebih rekomendasi ke fog lamp. Tetapi kalau Anda mau pakai buat headlamp juga nggak masalah sebenarnya. Terserah Anda. Tetapi saya rekomendasi ini dipakai ke fog lamp. Ada alasan tertentu. Kenapa? Karena Anda bisa lihat video review saya sebelumnya. Ini juga ada review sebelumnya. Anda bisa nonton di review secara mendalam tentang tipe-tipe bohlam ini. Tetapi di sini adalah kita mau menjabarkan inilah bohlam H11 yang kita jual. Saya potong sedikit bohlam H11, H16 ini. H11 ini ya, kita banyak dipakai di mobil. Contohnya kalau di Toyota, Toyota Fortuner. Semua tahun ya, Toyota Fortuner semua tahun. Avanza Veloz, Toyota Sienta, Yaris. Yaris yang 2019-2020. Di Toyota Agya ya, yang TRD. Kalau di Honda, Honda BR-V, Honda CR-V. BR-V, CR-V, HR-V. Ya, di Honda City. Kalau di Toyota, mungkin di Toyota apa tadi saya sudah sebutkan. Toyota. Kalau di Suzuki, Suzuki R3. Ya, R3 baru. Kalau di Camry juga pakai, Toyota Camry juga pakai H11. Ya, jadi pokoknya intinya adalah bohlam tipe H11 deh. Ya, kalau di Fockeland biasanya pakai H16, H11 atau H8. Nah, saya rekomendasi yang tengah ini. Di bawahnya dia, ada versi Cree Double Cooper. Nah, versi Cree Double Cooper ini, upgrade-nya adalah sebenarnya ini. Jadi, ini kakaknya. Jadi, ini sudah kita jual selama 3-4 tahun. Di upgrade adalah versi ini. Ini lebih terang daripada ini. Jadi, ini adalah legend. Ya, bolam paling awet, paling jarang komplainan yang kita jual. Double Cooper PCB. Kita dulu men-service tipe ini. Tetapi, sekarang saya sudah tidak service. Ya, karena kesibukan. Tapi, ini bolam sangat-sangat bisa diajak kerja berat. Ya, 30 watt ini bolam. Ya, ini 30 watt, ini 48 watt. Jadi, naik sekitar, speknya sih mustinya naiknya 20 watt. Tapi, ada rugi daya ya, 23 watt, cengli lah ya, 10%. Ya, jadi, ini adalah legend yang kita jual. Ya, nah, ini adalah versi paling murah yang kita punya. Ya, jadi ini versi paling murah, harganya ini adalah versi paling mahal. Jadi, rentang harganya adalah sekitar 900 sampai 1,4 juta. Ya, 900 sampai 1,4 juta harganya. Ya, rentang harganya adalah segitu. Nah, bohlam ini sebenarnya bisa dipakai untuk headlamp, bisa juga untuk dipakai foglamp. Saya banyak rekomendasi ini untuk foglamp yang mencari satu warna. Ya, Anda bisa menggunakan untuk foglamp yang satu warna, Anda bisa pakai tipe ini. Triple Cooper PCB. Ini adalah tipe double cooper, ini tipe double cooper, double cooper, double cooper, dan dual heat pipe. Ini tipenya triple cooper PCB. Masing-masing bohlam yang kita jual ini masing-masing mempunyai kelemahan dan masing-masing punya kelebihan. Kita tidak berbicara kelebihan doang, tetapi ada kelemahannya yang kita harus, Anda tahu juga. Jadi, kita tidak mau menjual kucing dalam karung. Nah, spek masing-masing bohlam ini sebenarnya sudah ada di video masing-masing pembahasan mendalam mengenai tipe-tipe bohlam ini. Tetapi, kita di sini menjelaskan secara global bahwa saya mempunyai tipe-tipe bohlam H11 ini yang Anda bisa order. Nah, kita bahas secara sedikit-sedikit saja. Triple Cooper PCB ini keunggulannya adalah dia tipe bohlam frameless. Apa sih arti frameless? Jadi, dia langsung berupa cooper tembaga sebagai pendinginan. Jadi, dia tidak ada body-body casing-nya lagi. Dan dia mempunyai keunggulan akan lebih padat di tengah. Kenapa? Karena chip-nya mempunyai satu tambahan titik dot di atas. Anda bisa taruh di atas atau di bawah. Jadi, keunggulan tipe ini adalah triple Cooper PCB. Jadi, pendinginannya sangat cepat dan sangat bagus dari tembaga red cooper. Dia juga frameless. Jadi, bayangan gelapnya pasti kecil. Dan dia bentuknya mini. Mini size. Jadi, kalau Anda mengejar yang kecil, headlamp-nya kecil, Anda butuh mini-mini pendek, nah, Anda pakai ini. Makanya kita masih menjual tipe ini, menjagokan ini. Ini reel-nya sekitar 28 Watt-nya. Sebenarnya spek pabrik adalah 30 Watt. Tetapi, ya, rugi-rugi daya. Jadi, kalau terukur oleh Watt-meter itu adalah sekitar 28 Watt. 27 Watt-28 Watt, ya. Tipe mini. Pendinginnya triple Cooper PCB. Nah, kalau ini untuk headlamp, keunggulannya adalah adjustable, bayangan gelapnya kecil, tidak storing. LED ini sebenarnya dulu mempunyai keunggulan kita bisa di-service. Nah, kalau ini untuk fog lamp tiga warna. Kita tunjukkan apa sih arti tiga warna. Nah, tiga warna ini adalah bisa berubah warna. Nah, ini adalah salah satu bolang bestseller yang saya punya. Ya, putih, putih kuning, kuning. Ya, putih, putih kuning, kuning. Ya, jadi bohlam ini bohlam tiga warna yang kita sangat rekomendasi buat fog lamp. Kenapa kita rekomendasi buat fog lamp? Karena ini bohlam segala cuaca. Jadi, waktu hujan, kabut, jalanan basah, habis hujan, jalanan kering, ini jago. Ya, output sangat lebar, padat di jalan, dan fokusnya sangat cakep. Ada cut off-nya untuk fog lamp. Ya, jadi ini saya sangat rekomendasi buat fog lamp. Ini adalah versi terbaru. Versi yang lama-lama itu adalah yang warna biru. Yang warna biru sudah di-upgrade, kipasnya lebih kencang, tahan air, heatsink-nya lebih cepat melepas panas, dan watt-nya naik sedikit adalah tipe ini, sekitar 35 watt, ya, bohlam ini. Ya, jadi bohlam ini rekomendasi buat fog lamp tiga warna. Ya, kalau ini adalah bohlam terbaru, upgrade dari versi ini. Karena versi Cree ini sudah tua. Tuanya dalam arti sudah ketinggalan zaman nih, 30 watt doang, nggak bisa lebih terang lagi. Nah, kita upgrade versi ini. Ya, versi ini. Ya, ini lebih terang bro, 48 watt, spek pabrik 50 watt. Ya, adjustable. Nah, kalau Anda pengen yang paling terang ya memang ini. Ya, 55 double heat cooper pipe. Ya, jadi inilah tipe-tipe bohlam H11. Nah, Anda perlu tahu juga satu syarat bohlam bagus itu apa. Ya, nah, satu syarat bohlam bagus itu watt dan lux-nya harus sesuai dengan fakta. Nah, faktanya itu adalah harus diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya, kita ukur uji menggunakan wattmeter. Bukan berdasarkan tulisan, ada yang bilang 110 watt, ada yang bilang 130 watt. Ya, kalau Anda percaya, ya terserah Anda. Bohlam-bohlam ini adalah bohlam-bohlam yang real watt-nya. Kalau kita bilang 30 watt, ya 30 watt. Kita bilang 40 watt, ya kita bilang 40 watt. 55, ya kita bilang 55. Ya, bohlam ini tidak ngedrop sebagai syarat bagus bohlam kedua. Banyak bohlam di pasaran yang ngedrop. Awalnya doang terang, tetapi nyalanya cuma sebentar terang terus meredup. Itu artinya apa? Staminanya tidak baik. Letoy. Jadi kalau Anda sudah ngacang bentar, terus letoy. Nah, itu yang nggak bagus. Ya, tentu kalau udah ngacang ya harus ngacang terus dong. Maksudnya dalam arti begini, Anda berangkat dari Jakarta mau ke Bandung. Anda jalan malam. Anda nyalakan, Anda berangkat dari Tol Grogol sampai di Pastur. Ya, juga harus segitu-segitu aja. Tidak boleh turun watt-nya. Nah, itu baru boleh dibilang bagus. Kenyataannya banyak di pasaran, bohlam awalnya doang terang. Nyala 5 menit kemudian, watt-nya turun. Nah, turun itu artinya meredup. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Semua bohlam yang saya jual ini adjustable. Kalau tidak adjustable, saya tidak mau jual. Karena itu merupakan salah satu syarat. Bohlam terang, watt-nya gede, tetapi tidak fokus juga tidak bagus. Buyar kemana-mana. Makanya kenapa beli bohlam harus adjustable. Adjustable itu adalah untuk supaya dia bisa vertikal. Bisa ditarik maju, didorong mundur, bisa diputar. Tujuannya adalah untuk memfokuskan sinar. Jadi, adjustable ini penting. Nah, soal selanjutnya adalah bayangan gelap. Anda harus mencari LED yang bayangan gelapnya kecil. Nah, LED-LED ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu besar. Saya jamin. Jadi, kalau Anda beli LED yang bayangan gelapnya besar, dan gelap itu Anda rugi. Makanya kita merupakan LED pilihan yang bayangan gelapnya itu kecil. Tidak storing itu penting karena banyak LED di pasaran storing. Storing itu adalah mengganggu elektronik lain. Contohnya, Anda nyalakan lampu, radio mobil Anda terganggu atau sound system Anda berdenging segala macam. Nah, itu storing namanya. Nah, storing bisa terhadap audio yang Anda bisa dengar atau terhadap kerja elektronik mobil Anda. Contohnya sensor-sensor. Banyak ada orang, kemarin ada orang masang Toyota Sienta katanya nggak tahu LED-nya di mana. Terus setelah dia pasang, mobilnya suka kayak mesinnya bergetar-bergetar, dia bilang. Kalau lampunya mati, normal. Nah, itu storing namanya. Storing terhadap sensor-sensor. Karena mobil zaman sekarang udah full elektronik. Udah full elektronik. Seperti injekan gasnya bukan menggunakan tali gas, tetapi menggunakan elektronik. Throttle by wire. Ada sensor TPS di sininya, ada sensor servonya, segala macam. Ada potensionya. Jadi, semua diperintah menggunakan elektronik. Nah, kalau LED ini storing, waktu lampu nyala, tentu mesin Anda bisa bekerja tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kenapa? Karena terganggu oleh lampu LED ini. Makanya kita menjual LED yang tidak mau yang storing. Kalau storing merugikan Anda. Makanya kenapa kadang-kadang ada mobil bilang, kok bensin gue boros banget ya? Nah, itu bisa mungkin salah satu sensor tidak bekerja dengan baik, atau sensor timing, atau sensor apa, karena terganggu oleh kerjanya ini lampu LED. Nah, itu Anda harus hati-hati. Jadi, bawa lampu yang saya jual tidak storing. Terus, teknologi pendinginan juga yang paling maju. Saya tidak menjual LED yang berpendingin jelek. Dalam arti kenapa? LED yang generasi satu saya tidak jual. Semua sudah generasi kedua, generasi ketiga. Kenapa saya bilang generasi kedua, generasi ketiga? Karena pendinginannya, karena kita berbicara LED itu, LED itu adalah panas. Kita butuh pendingin yang bagus. Supaya LED tersebut awet, tidak ngedrop, umurnya panjang, terangnya stabil, segala macam. Musuhnya LED adalah panas. LED ini menghasilkan panas. Ya, tapi jangan disalah artikan panasnya, kadang-kadang ada orang ngototin ngomongan saya, dia bilang si Jungki orangnya pelin-pelan. Sebentar ngomong panas, sebentar kagak, dia bilang. Nah, LED ini panas, tetapi panasnya itu di dalam diri dia sendiri. Ya, LED-nya ini panas di dalam diri dia sendiri. Nah, LED-nya ini panas, panasnya itu harus dibuang. Bagaimana cara membuang panas supaya cepat? Itu ya pasti dari kipasnya. Satu, kita upgrade. Kedua, dari teknologi pendinginannya. Ketiga, dari material bodi pembuatannya. Heatsink-nya harus lebih cepat untuk melepas panas. Kipasnya harus lebih cepat. Kenapa? Karena kalau kita panas, ada kipas angin. Biasa kita nyalakan satu, kita panas. Tentu kita nyalakan nomor dua dong, supaya dia lebih kencang. Atau kita nyalakan nomor tiga, supaya dia lebih kencang. Ya, nah sama. Ini untuk membuang panas lebih cepat. Kipasnya terus harus di-upgrade. Ya. Seperti itu. Nah, led ini panas. Panasnya di dalam diri dia sendiri. Panasnya tidak merusak mika lampu. Tidak merusak headlamp, saya jamin. Karena beda dengan halogen. Panasnya itu dirambatkan. Led itu panas tidak dirambatkan. Makanya kalau Anda lihat tukang Kentucky di pinggir jalan, ditaruh di etalase. Ayam sudah digoreng, ditaruh di etalase, dipanaskan oleh lampu, disorotin oleh lampu. Supaya kenapa? Ayamnya tetap panas. Lampunya pakai lampu halogen. Kalau Anda ganti lampu led, ayamnya tidak bakal panas. Yang panas adalah cuma di lampunya dia sendiri, casing lampunya. Jadi beda dengan halogen. Halogen panas dirambatkan bisa merusak mika. Mika lampu Anda menjadi kuning, butak, retak-retak rambut. Tetapi kalau Anda menggunakan ini led, panasnya itu tidak bisa merusak mika lampu. Tetapi panasnya ada di dalam diri dia sendiri led. Makanya led ini semua ada kipas. Kipasnya kita upgrade. Nah ini teknologi pendinginannya adalah triple cooper PCB, dia frameless. Ini double cooper, double cooper PCB, double cooper PCB, double cooper dual heat pipe. Double heat pipe. Mereknya apa? Sekali lagi, kalau Anda bertanya kepada saya, ini adalah bolam yang saya jual si Jungki Wenas Juragan Lampu. Mereknya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Di sini masing-masing ada logonya. Ini adalah JL, artinya Juragan Lampu. Di sini tertulis Juragan Lampu, mereknya. Anda bisa lihat Juragan Lampu. Nah di sini adalah versi terbaru, upgrade. Kita ada embossnya Juragan Lampu juga. Eh, Jungki Wenas di sini. Jadi ini memang produk kita. Nah di sini juga Juragan Lampu, mereknya. Jadi semua merek led di sini adalah Juragan Lampu. Dan di sini ada logonya tertulis JL. Juragan Lampu. Oke, jika Anda berminat order led ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Anda bisa order led ini di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Monggo. Kalau Anda percaya dengan saya, Anda bisa order langsung melalui WhatsApp, transfer BCA, kirim menggunakan JNT. Harga akan kita berikan diskon jika Anda, bukan berikan diskon ya, maksudnya harga lebih murah Anda transfer melalui BCA dibandingkan Anda beli di marketplace. Kenapa? Karena di marketplace kita di charge biaya admin. Pertanggal 6 Juni ini Tokopedia menaikkan biaya admin, kalau nggak salah. Saya mendapatkan pemberitahuannya seperti itu. Jadi setiap 1 juta saat ini kita kena sekitar 30, kadang-kadang 35 ribu biaya admin, biaya potongan maksudnya. Nah, maksud saya kalau Anda beli di transfer BCA, Anda tidak perlu membayar biaya admin itu. Jadi Anda bisa simpen duit 35 ribu itu buat Anda. Nah, saya akan kirimkan barangnya transfer BCA dan sudah free ongkir untuk saat ini. Saat ini free ongkir, saya tidak bisa bilang selamanya karena JNE juga sudah menaikkan, ada penyesuaian tarif katanya. Semua makin naik ya harga. Makin naik harga, saya juga nggak tahu nilai rupiah makin kecil, kita tidak tahu Indonesia mau dibawa kemana ini. Mata uangnya makin mengecil, pajak makin naik. Oke, H11, H16, H8, H9, Anda bisa melihat review ini, saya tidak mengeluarkan semua bolam itu, tetapi ini sebagai perwakilan saja. Triple Cooper PCB, Double Cooper PCB, tipe KRI XHP 52nd Generation, Double Cooper PCB, Junki Wenas 3 warna, Double Cooper PCB versi upgrade, JL55. Ini namanya zaman dulu JL3, tetapi banyak yang meniru, saya ganti aja lah Junki Wenas 3 warna. JL55 upgrade dari KRI Double Cooper, Double Cooper PCB, Triple Cooper PCB, semua produk dari Juragan Lampu bergaransi, jika ada rusak, Anda silakan komplain ke saya. Oh iya, satu hal lagi. Anda lihat nggak, bolam-bolam yang saya jual, semua tanpa driver. Kenapa tujuannya tanpa driver? Karena supaya gampang untuk dipasang. Jadi driver itu apa? Biasanya the LED itu ada kotaknya, ada balasnya, segede kotak, segede lontong gitu ya. Bohlam-bohlam ini tidak perlu balas. Balasnya di mana? Balasnya di dalam. Makanya saya sudah bilang, bohlam ini teknologinya sudah teknologi terbaru, tanpa driver. Komponennya di mana? Ada di dalam LED-nya. Jadi sudah menggunakan komponen mikro atau nano. Kalau masih LED yang masih menggunakan driver, itu teknologi lama, jadi komponennya gede-gede, kapasitornya segede jagung, segede jempol. Ini sudah menggunakan teknologi terkini. Anda tahu dong, jaman sekarang sudah jaman teknologi nano. Nano coating, nano apa, nano. Artinya mikro lebih kecil lagi. Ya, pangkat berapa nano? Pangkat 12 kali ya? Lupa saya juga. Mikro kan pangkat berapa? Mikro pangkat 3 ya? 6 atau 3? Mikro pangkat 6 ya kalau nggak salah. Nano mungkin pangkat 9 ya, atau pangkat 12, minus 12. Jadi pokoknya adalah ini teknologinya sudah terkini gitu ya. Ya, jadi kalau Anda beli barang tentu Anda mau beli teknologi yang terkini dong. Masa Anda beli komputer, masa masih Pentium 3? Sekarang sudah Intel Core berapa? I6, I7 kali ya. Saya juga nggak mengikuti perkembangan zaman. Jadi maksudnya sama seperti Anda beli handphone. Sekarang sudah chipsetnya apa sih? Snapdragon 925 kalau nggak salah ya. Jadi Anda belilah yang chipsetnya yang terbaru gitu. Jangan Anda beli yang teknologi jadul. Buat apa kalau Anda beli teknologi jadul? Ya. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih.